Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku semua, sahabat sukses Pastor Giza Selamat datang kembali di channel saya Zaman dahulu Santet menjadi salah satu ilmu hitam Yang digunakan seseorang Untuk membalas dendam Misalnya, orang yang Sakit hati karena cintanya Ditolak, orang yang sakit Hati karena suaminya direbut Hingga orang yang sakit Hati karena anggota keluarganya Dibodoh Tapi dah jauh Sampai sekarang pun, ilmu santet Juga digunakan untuk balas dendam Atau mencelakai seseorang Biasanya melenyapkan Saingan bisnis Menyakiti anggota keluarganya sendiri Hanya karena perebutan Warisan Karena omongan yang melukai hatinya Hatinya pun orang tiga mengirim santet Terlebih juga karena seorang wanita Yang menolak Lamaran pria, dan berikut Saya coba jelaskan pada Anda Apa saja ciri-ciri kena santet Jadi, simak ulasan saya hingga akhir Bagi Anda yang ingin konsultasi Ingin tanya-tanya lebih lanjut Bisa hubungi saya di 0811-2680-557 Jangan lupa juga ya Di subscribe channel ini Aktifkan juga lonceng notifikasinya Dan apabila Anda suka dengan video saya Silahkan klik tombol like Oke, terima kasih Ada sekitar 4 ciri Kena santet Yang pertama sering kesulupan Korban santet biasanya itu mudah kerasukan Makhluk-makhluk gaib Hal ini diakibatkan banyak gangguan Makhluk gaib yang memaksa sistem Sarafsi korban terus mengalami tekanan Hingga hilang kesadaran Orang yang terkena santet juga biasanya Tidak akan mudah diobati atau dinetralisir Ketika mengalami kerasukan Karena makhluk yang masuk Biasanya memiliki hawa dendam Yang sangat tinggi Serta makhluk seperti ini Hanya patuh kepada tuannya Kemudian kedua Sering merasakan sakit di bagian tubuh tertentu Ciri yang paling umum adalah Sering mengalami rasa sakit di area tertentu Seperti di dada, kepala, kaki, bahkan perut Anggota tubuh yang sakit ini Kadang tidak bisa dideteksi secara medis Memang rasa sakit ini kadang timbul Kadang hilang Tapi ada juga yang merasakan sakit sepanjang waktu Pada tahap ini Biasanya santet sudah memasuki fase akhir Dimana targetnya adalah Memenyakiti secara fisik Bukan hanya pikiran Oleh karena itu Jika sudah mengalami fase ini Alangkah baiknya dilakukan pengobatan secara spiritual Dan yang ketiga Mudah melihat makhluk gaib Orang yang kena santet akan terlihat Secara jelas dirinya mengalami Gangguan gaib juga sama Seperti sifat santet yang tidak terlihat Gangguan yang dialami para korban santet Biasanya paling sering adalah Mampu dirinya melihat makhluk-makhluk tak kasat mata Makhluk tersebut biasanya akan menunjukkan bentuk yang menyeramkan dengan maksud meneror sang korban Makhluk-makhluk tersebut merupakan makhluk kiriman Yang dikirim oleh si dukun Untuk memperkuat santet yang ada di tubuh si korban Kemudian yang keempat Sering merasakan hawa panas saat malam Bahkan melihat kobaran api ketika seseorang merasakan panas dalam tubuhnya Atau bisa jadi hawa panas dalam kamarnya begitu terasa Bahkan hingga membakar tubuh Maka hati-hati bisa jadi kena santet Bahkan pada level yang tinggi Lebih tinggi lagi Ciri-ciri kena santet adalah si korban akan melihat kobaran api Baik di pintu, di dinding, atap maupun di cendela hingga di luar kamarnya Dia seakan-akan melihat kobaran api Hingga dalam tidurnya pun akan sering mimpi tentang hal mistik Mimpi ditemui makhluk aneh, ditemui makhluk menyeramkan Mimpi ular besar, mimpi dikejar api dan sebagainya Nah jika tanda ini sudah mulai dirasakan Anda Harus Anda segera melakukan pengobatan santet Karena jika dibiarkan bisa-bisa korban tidak tertolong Bisa-bisa gila atau bahkan bisa meninggal Jika sudah parah Dan bagi Anda yang ingin melakukan pengobatan santet Bisa hubungi saya untuk konsultasi lebih dulu Dan saya akan memberikan solusi Hubungi saya di 0811-2680-557 Info lengkap tentang sarana spiritual ini Silahkan klik link di bawah video ini untuk info selengkapnya Terima kasih sudah menyimak video saya yang gak akhir Sampai jumpa di video saya selanjutnya Salam sukses, saya Master Risa Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb